Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengecek status handphone kita itu resmi atau ilegal ataupun bisa disebut dengan black market yang mana handphone kita itu akan dikatakan resmi jika terdaftar di kementerian perindustrian jadi disini saya menggunakan hp oppo A92 sebagai sampel untuk kita cek bersama nanti bagaimana caranya untuk mengecek apakah email di hp ini itu terdaftar atau tidak dan bisa sobat sekalian nanti praktekkan di handphonenya masing-masing jadi kita cek dulu emailnya dengan cara mengetik bintang pagar 06 pagar maka disini kita akan menampilkan email daripada handphone kita ya jadi disini ada email 1 untuk slot sim 1 dan email 2 untuk sim 2 kita jadi setelah kita mengetahui nomor email kita dulu kemudian kita mencet ok dan kembali lagi ke menu awal jadi bisa sobat catat dulu emailnya ya dan kemudian disini kita masuk ke google kemudian kita cari di pencarian cek email command print ya oke nah disini sudah ada cek email command print ataupun kementerian perindustrian jadi ini merupakan layanan resmi dari kementerian perindustrian kemudian kita klik dan kita klik yang paling atas ini ya maka kita akan diarahkan nanti untuk mengecek status email kita di layanan resmi dari kementerian perindustrian dan saya akan masukkan dulu email saya dan disini saya sudah memasukkan email 1 dari handphone ini ya kita cocokkan terlebih dahulu kalau sudah pas benar maka kita klik di menu pencarian ini oh sepertinya ini masih ada gangguan ya kita coba klik sekali lagi ya nah ini sobat ya jadi jika ada keterangan seperti ini bahwa email terdaftar di database kementerian perindustrian maka sudah dapat dipastikan bahwa handphone kita itu resmi dan cara ini juga bisa sobat lakukan ataupun praktekkan di HP apa saja ya baik Oppo, Vivo, Samsung, Realme dan lain sebagainya kemudian saya coba cek kembali nomor emailnya supaya jelas bahwa email yang saya cek tadi itu sesuai dengan handphone yang saya coba untuk cek ini oke sama lalu bagaimana jika email itu tidak terdaftar di kementerian perindustrian maka sesuai dari aturan baru dari kementerian perindustrian di bulan September kemarin itu termasuk dari black market dan tidak akan mendapatkan layanan jaringan ataupun terblokir oke mungkin hanya itu jangan lupa like, komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax